oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan channel kami semoga kali ini bisa jadi pengalaman buat kalian semua pemeriksa saya mengucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang sudah menonton channel kami semoga kalian buat kalian bermanfaat tata cara atau tutorial gorden dari langkah-langkah channel kami Oke kepada semua saya akan membahas atau menentukan tata cara membuat gorden dengan kombinasian sekarang beda lagi dengan paduan dengan warna menjadi dua kalau biasanya yang ngelipat itu ke sini ya nih kain saya sudah disambungkan tadi ya dua belah kain saya sambungkan dengan cara memotong antara sudut sama sudut kita belah-belah terus kita sambungkan antara dua warna warna kopi susu sama merah hati atau ungu ini sudah saya sambungkan udah saya jahit sekarang tata caranya gimana cara untuk melipatnya dengan paduan warna antara dua bagian bagian atas sama bagian bawah caranya sekarang tinggal lipat saja lipat saja dari sini seperti ini oke 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 terhatikan ini gelombang mini dengan paduan dua warna oke kalau sudah lipat seperti ini sekarang tinggal ukur dari sini tata caranya hampir sama kayak gelombang-gelombang biasa cuman kalau yang agak kecil dibedakan lagi antara jarak-jaraknya karena ini ukurannya kecil ukuran kainnya tadi cuman satu meter sepuluh persegi jadi sekarang bikinnya ini untuk tata cara mencontohkan gelombang dua warna atas sama bawah kita ukur dari sini 20 cm seperti ini terus ke sini ini oke 74 karena dari sini 20 kita ngambil tingginya ini 45 45 kemudian dari sini ukur ke sini oke ke sini 20 ke sini tadi 75 ke sini oke sekarang ukur dari sudut sini ke tempel ke sini sekarang tinggal dari saja kemudian gunking kemudian 2 kemudian 4 seperti ini Oke saya peringatkan lagi Cara melipatnya Harus seperti ini Oke Jangan kesini Jadi harus dari sana kesini Atau dari sini kesana Pokoknya ini intinya Kesini tengah-tengah Soalnya ini Paduan warna yang Di model-model gordin Warna seperti ini masih belum ada Sambungan kayak gini Belum saya Lihat Sekarang Sini bentuk saja Yang sudah digaris Kemudian Yang sudah digaris ini Kalian gunting dulu Oke Sudah seperti ini Sekarang saya mau Ngasih tips lagi Buat jarak-jaraknya Kalau misalkan Urutan gelombangnya Gelombungannya Atau Buletannya Mau agar enggang Disini harus di rubah Antara jaraknya Disusun Biar nanti jarak Lengkungannya Agak Renggang Pertama dari sini Kasih 3 cm Terus 11 cm 12 cm 12 cm 13 cm 14 cm Oke 16 cm Susanya Tinggal 5 cm Jangan lupa Kasih tanda dulu Perhatikan Sekarang sudah jadi Jarak-jaraknya Tinggal kita Jahit Oke Sekarang Sudah di tempat Menjahitan Tetap caranya Sama Kayak Bikin Gelombang-gelombang Biasa Oke Perhatikan Sekarang Tinggal Dijahit Yang Bagian atas Sebelah Kanan Ambil Yang jarak Sisinya Ujungnya 3 cm Langsung Jahit Jungle 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 musik kita dicek dulu posisinya seperti apa ini bagian bawah sudah nampak oke ini gordon ini untuk sementara seperti ini kita sekarang coba dipasang di meja oke ikuti terus oke sekarang juga kita paku gelap ya tadi bagian depan oke oke gordonnya sekarang sudah saya pasang di meja saja untuk percobaan ini paduan warna antara atas sama bawah kombinasian yang beda arah arah menyambungkannya oke misalkan ini ini kenapa saya longgarnya jaraknya 20 tadi berarti masih di venti fungsinya ini mau bikin layar masuk ke sini ini ditempel di depan ini ditempelnya bagian belakang jadi layar bisa masuk ke sini makanya saya jaraknya 20 cm jadi jadi kalau misalkan kalian membuat pakai layar ke sini ini bisa jaraknya ngambil yang 15 cm ini lebih lebih kecil lombangnya lebih kecil di sini nah begini itu jaraknya 15 cm pemotongan tadi kalau misalkan ininya kalian mau ditempel di sini sama rata sama sini itu ngambilnya 10 cm kalau ukuran kecil 10 cm jadi ininya nanti bisa rapat di sini dijahit oke nah gitu hari ini kalau ini kan mau ada pembuatan layar jadi posisinya ininya agak lebar agak luas buat masuk layar oke sekian dulu penjelasan kali ini semoga bermanfaat buat kalian mau mempelajarinya semoga video ini bermanfaat buat kalian oke sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!